Aduh besti Aku masih pake baju Abu-abu Karena baju ini baru aku pake sebentar kemarin So, aku memutuskan untuk menggunakannya lagi So, kali ini Aku mau cek kalian unboxing lagi Buat kamu yang udah nonton kemarin Kan aku unboxing ini Ya kan Aku tuh pengen punya casing Ini kayaknya Dan entah kenapa aku sekarang lagi demen bulu-bulu Jadi aku cari Jadi aku cari casingnya dia Sebenernya sih gak perlu ya Kayak gini nih Tuh Another bulu-bulu moment guys Ini kayaknya aku Jadi ini aku masukin disini Kayak gini Tuh Jadi kan dia ada Kayak Kondomnya Kayak apa? Kondomnya Kayak gini Lalu Ini tuh kan kayak apa ya Kalau mau dibilang Kita ikutnya gini Gini Kayak gini Ya kan Atau Atau Ini sih I don't know Gini Baru kan rencananya kan Kalau perjalanan kan Misalnya pakai tas begini Kayak kalau pakai tas begini Ini rencananya Aku mau cantulin Mau cantulin disini guys Kayak gini Kata temanku Hati-hati loh Nanti jawab Apa loh So Disitu Atau mungkin Disini kali ya Tapi disini Rebut Kayaknya aku Kayaknya mau bikin disini aja Kayak misalnya gini Tuh Lucu kan Lucu gak sih Apa kayak orang jualan gak sih Kayak orang jualan ya Kayaknya Kayak orang jualan No 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 Oke Oke lah Ini Terus disini ya Gengs Aku masukin disininya aja deh Kayak Kayak ditempat kuncinya aja deh Kayaknya biar lebih Apa namanya Biar lebih kuat Itu buat kunci guys Udah paling bener ini loh guys Gimana sih guys Tuh Lucu ya Oke Nah sekarang yang paling terpenting adalah Paket yang kedua This is done Paket yang kedua Kenapa penting Karena Seperti kalian tau Aku mau pulang Mau pulang travel ke Indonesia Dan nyebelinnya Semoga dia berubah lagi ya Peraturan baru Aku kan naik Dari sini tuh Aku naik Air Kanada Dari sini aku naik Air Kanada Ke Vancouver Terus nanti dari Vancouver Aku naik Pesawat Oni Pond Ya kan Untuk Ke Ke Narita To Tokyo Nah Entah kenapa Mereka punya peraturan baru Sekarang Aku gak tau Apa peraturan Air Kanadanya Jadi kita hitung Biasanya kan aku bisa bawa koper 2 ya Internasional 23-23 Jadi totalnya 46 kg Sekarang itu cuma boleh bawa 1 Jadi Mohon maaf Kemarin banyak kan tante Berarti bisa Jasa titik Aduh mohon maaf banget Mohon maaf banget Kali ini Terbatas banget ya Karena kopernya cuma 1 Kalau kopernya ada 2 Seperti dulu itu Aku bisa bawa barang-barang aku Di 1 koper Terus Sisanya aku bisa bawa Misalnya kayak Ada orang justice Atau kayak gimana Sekarang gak bisa So guys Without further due Aku menunjukin kalian nih Aku beli Hand carry Ya Kenapa aku Sebenernya aku udah punya hand carry Hand carry Kalau kalian sering liat Postingan aku di Instagram Atau di vlog-vlog aku Aku tuh punya hand carry Yang sudah menemani aku kemana saja Sudah pernah ke Itali Sudah pernah ke Jepang Sudah pernah ke Macem-macem lah Ke Amerika Apalagi sering Terus pernah Camping juga Nginep-nginep Ke Kalgari Dan sebagainya Dan sebagainya Nah Untuk kali ini Berdasarkan pengalaman Karena aku nanti kan Pas pulang itu Bawa laptop Karena bosku bilang Boleh dong Boleh dong Kamu kerja Bangsa-bangsa 2 jam Ya lumayan lah Tapi dibayar Overtime ya bos Iya jadi Bos aku tuh Parno banget Kalau akunya Akunya Apalagi aku kan Cutinya lama ya guys Aku ngambil yang Sebulan Kadang-kadang Sebulan lebih Gitu Jadi Ya udahlah Gak apa-apa Nanti kan dibayar So Aku berpikir Aku pengen cari Hand carry Yang bisa juga Buat Buat Casing laptop Guys So Aku liat-liat ya Di Amazon Dan inilah Yang Menurut aku Paling oke Karena dia Karena dia Hard case Hard case Mertinya untuk Gak lembut-lembut Kayak Hand carry aku Yang sebelumnya Cantik banget Oh my god Bentar aku Berdiri ya guys Gak kayak hand carry Aku sebelumnya itu Dia Soft Soft cover Dan dia Tidak ada Ini Tempat laptop Gak ada compartment Buat laptop Dan dia Gak ada kunci Jadi harus pake gembok Tata 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 Cakup banget Gak sih Aku cinta banget Cantik Kamu cantik Kalian suka gak sih Kalau kayak Sebentar Ini kok jadi Kalian Suka gak sih Kalau kayak di airport Itu suka ngeliat orang Terus kayaknya Kayak ngeliat orang Ih keren banget Kopernya Kayak jadi fashion Terus ngeliat orang Gimana Pake bajunya Pas traveling Terus tasnya Kadang-kadang kita ngeliat Ada orang Traveling itu gaya Maksud aku Ya Ada juga orang Traveling yang Ngaco banget Badannya Kayak orang Mau tidur Gitu Kalau bisa Jangan gitu Ya guys So mari kita buka Guys Aku cinta banget Ini Aku beli tuh Harganya Seratus Seratus Tiga puluh Berapa Dollar Life is where you take it Jadi kayak gini Tampilannya Cakep ya Tuh Aku sengaja beli Warna putih Karena kalau temanku Ih kok lu beli Warna putih Nanti dia kotor-kotor Tapi gak tau Ini kayaknya Eleganza Extravagansa Gitu Oke kita buka Aku cinta Tadinya aku udah pikir Aduh Bagus gak sih Takutnya nanti gak bagus Ini kenapa Terus gimana Cara copot kamu Anyway So Aku tunjukin sama kalian Kenapa Aku pilih ini Wait I need to get you out Oh dirobek So guys Yang pertama kali Harus aku lakukan adalah Untuk men set Ini ya Men set Apa sih Kunci Nah Uniknya Uniknya dia nih Ya Kuncinya itu ada dua set Jadi yang untuk bagian Compartment laptop Dia ada kunci sendiri Terus yang untuk Di dalam yang disini Dia ada kunci sendiri Tapi menggunakan kombinasi yang sama Jadi tinggal ini aja Yang di Apa Didorong kesana Kalau didorong Kayak gini Kalau didorong Ke kanan Tuh Dia buka yang kanan Yang ini Terus kalau dia Ke kiri Dia buka yang ini Keren kan Nah Terus Salah itu Dari tarik Daripada ini adalah Tempat Seperti yang kalian lihat Tempat penyimpanan laptop Ya Kita turunin lagi kameranya Biar kalian lihat Tuh Jadi disini itu Ada compartment Tempat kalian bisa simpan Kayak Laptop Ipad Gitu kan Seperti ini Jadi kan Karena Aku nanti mau bawa laptop Jadi Kita coba ya Ini akan aku masukkan Ke sini Nah Seperti itu guys Tapi kan Nanti bisa iPad Terus Kalau Kalau kalian melihat Disini Ini tuh Ada Kayak Compartment Nanti mungkin bisa buat Kabel-kabel Ataupun ini bisa buat Kartu nama Ataupun Kartu ya Apapun Jadi ini kan Kayak merangkap Daripada bawa-bawa ransel Berat Nanti yang ada Kita bongkok Jadi laptop ini Agak lumayan berat juga Walaupun dibilangnya Makeup Makeup lagi Walaupun dibilangnya Macbook Air Tapi tetap aja Dia berat Gitu kan Jadi dengan adanya ini tuh Aku bisa yang Kayak perintilan-perintilannya Laptop ini Bisa aku taruh disini Nah Terus Ternyata guys Nih Kerennya lagi Ternyata Tadi aku menemukan Ada kompatmen rahasia Kompatmen rahasia Maksudnya Agak Gengges ya Ini ya Tablo Jadi Kalau misalnya Kita Mau ambil sesuatu Dari dalem Dalem sini Kita gak usah Gak usah lagi Buka ininya Kita tinggal disini Ternyata dia ada Kayak Kayak zipper gitu Jadi kalau kita buka Kita buka nih Zippernya Nah Misalnya kalau kalian Oh iya aku mau ambil Apa Mau ambil sesuatu Di dalam sini Nah itu kalian Tinggal buka dari sini Tanpa harus membuka Kompatmen yang ini Ringkas kan Misalnya gini Oh iya aku mau ambil Mau ambil sweater Atau mau ambil apa Kalian bisa dari situ Itu serunya Jadi kalian ada Kayak ada Kayak ada shortcut gitu loh guys Kayak ada shortcut Short Seperti itu Nah ini kita bisa Tutup lagi ya Tutup lagi Soalnya kan kalau Hand carry aku yang satunya itu Mau gak mau tuh Kayak Kalau lagi pemeriksaan itu Kayak mau ngeluarin laptop Jadi mau gak mau buka semua Seperti itu Nah sekarang kita lihat Untuk Yang Ini Yang bagian sininya Kita buka ya Nah Kayak ini gengs Kalau dilihat ya Aku bengkik Nah Dia ada Bagian sini Which is Ini apa sih Oh iya dia ada Kayak tutupan ini Kali biar gak I can't wait ya Ini lumayan tebel ya Jadi ini untuk Taruh barang-barang Di sebelah sini Tadi aku pikir ini kayak Bisa dibuka ternyata Enggak Anyway Oh jadi Oke Maaf 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 Jadi Kalau kita taruh barang Di sini Jadi tadi itu kan Ingat gak yang aku buka Zipper di dalam itu Ternyata dia ada Ada Tempat rahasia Di baliknya ini Jadi Ada ini Ada di tempat rahasia lagi Dalam sana keren ya Aku sukanya Handcare ini banyak banget Ininya Apa sih namanya Compartmentnya Nih kayak ini nih Compartmentnya Ini bisa Taruh apa Jadi kalau misalnya Aku gak mau bawa luggage Misalnya cuman Kayak Misalnya aku cuman Perjalanan yang cuman Seminggu Ataupun dua minggu Ya aku bisa cuman Bawa ini doang Jadi aku gak usah cekin luggage Ini bisa bawa semuanya Bisa bawa semuanya Ini apa ini Bisa bawa semuanya Terus ya guys Dalam ini tuh Yang aku sukanya lagi Ini kan udah ya Buka begini Aku sukanya lagi Ini tuh ada Bersembunyi lagi Seperti ini Jadi Kalau dibuka juga Gak berantakan Misalnya kita bawa baju Kayak celana dalam Atau kayak gimana Jadi kalau dibuka Itu dia gak Gak berantakan gitu Ih suka banget ya aku Terus Ini rodanya Nih Rodanya tuh ada dua Begini Jadi kalau kita manuver-manuver Itu kayak Enak banget Tau sendiri kan Kalau di airport tuh Kadang-kadang Kalau ngejar-ngejar apa Seperti itu Kayak gitu Gengs Nah gitu aja Unboxing aku Unboxing aku guys Sekarang aku udah siap Tadinya kan aku baru packing yang Koper yang satunya lagi Oh iya aku janji ya sama kalian ya Untuk nunjukin oleh-oleh apa yang aku bawa Kalau dari Kanada Nanti pas aku packing Aku masukin disini Aku tunjukin sama kalian Kira-kira oleh apa jeng Di bawah dari tandetek Nah sekian Unboxing dari aku What do you think guys Kalian tuh Kalau hand carry Yang kayak gimana Ini aku suka banget Aku bahagia banget Dengan pembelianku yang ini Karena Apa ya Ada yang mirip Yang mirip kayak gini guys Itu harganya sekitar 300 dolar Terus Aku mikir Aduh aku pengen banget deh Konsepnya ya Konsep Konsep hand carry yang kayak gitu Atau aku pengen banget Cuman Kayaknya kalau ngeluarin 300 dolar Kayaknya Too much Gitu kan Dan ternyata Aku menemukan ini Bentuknya tuh mirip Meraknya beda Tapi bentuknya mirip Dan ini tuh kayak dupe nya Kayak dupe nya Kayak fungsinya sama Terus materialnya sama nih Kalau kalian lihat nih Materialnya itu Sangat elegan Sangat elegan Jadi aku cinta banget sama ini So gitu aja ya guys Terima kasih Sudah unboxing sama aku Bye Mwah 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 Terima kasih.